Proklamasi yang dikumandangkan Presiden pertama Republik Indonesia selalu membakar semangat tiap peringatan hari kemerdekaan tiba. Namun tahukah Anda bahwa kumandang proklamasi yang sering kita dengar sebetulnya baru direkam 6 tahun setelah Indonesia Merdeka. Berikut ini ulasan fakta unik seputar proklamasi Indonesia yang juga sekaligus menutup Net24. Saya Amanda Hach, saya Zendisain, terima kasih dan dirgahayu Republik Indonesia ke-70 Merdeka. Naskah proklamasi yang dikumandangkan Sang Proklamator Soekarno menggema, menandakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beritanya tersebar luas via siaran Radio Republik Indonesia, RRI. Akan tetapi tak banyak yang tahu bahwa ternyata bukan Soekarno lah yang memberitakan kemerdekaan Republik ini lewat radio. Adalah Yusuf Rono Dipuro, penyiar sekaligus salah satu pendiri RRI. Ialah yang menyampaikan kemerdekaan serta membacakan naskah proklamasi melalui radio. Ketika Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 di Jakarta pukul 10, setelah diproklamasikan, tentu waktu itu yang tahu kan hanya di seputaran Jakarta saja ya. Karena itu, kemudian setelah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Adam Malik, yang waktu itu adalah pimpinan kantor berita antara, beliau memerintahkan kepada reporternya untuk mengirimkan salinan teks kemerdekaan Republik Indonesia itu ke RRI. Setelah itu, beliau diam-diam menyerahkan naskah proklamasi kepada penyiar yang sedang tugas. Penyiar yang sedang tugas itu adalah beliau itu Bapak Yusuf Rono Dipuro. Fakta lain pun muncul. Kumandang naskah proklamasi dengan suara asli sang proklamator Soekarno yang kerap kita dengar, bukanlah rekaman asli 17 Agustus 1945. Suara tersebut merupakan rekaman ulang di tahun 1951. Situasinya kan sangat genting sekali ya waktu itu. Jadi tidak memungkinkan situasi waktu itu untuk merekam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bung Karno. Karena tentara Jepang yang memang ada di mana-mana, ketika situasinya sudah tenang, tahun 50-51 itu situasi sudah tenang, maka tahun 50-an itulah Pak Yusuf Rono Dipuro kembali mengingatkan kepada Bung Karno. Beliau mengatakan proklamasi yang dulu itu belum sempat direkam. Memohon kepada Bung Karno untuk merekam naskah proklamasi. Jadi, jadilah kemudian Bung Karno datang lagi ke RRI untuk merekam proklamasi. Suasana mencekam di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, membuat perekaman momen sakral tersebut tertunda. Ya, kalau saya melihatnya dari beberapa aspek. Yang pertama, saya kira, pertama ketika proklamasi kemerdekaan, fasilitas masih sangat terbatas. Bahkan mikrofon itu dipinjam dari Radio Satriwo. Nah, kalau kita lihat urutan perjalanan Republik ini dari tanggal 17, 18, 19, 20, dan akhirnya juga masuk pada masa agresi militer Belanda, negeri ini sibuk, pemerintah ini sibuk menghadapi kedatangan tentara sekutu, tentara Belanda, nikah yang membonceng tentara sekutu. Sehingga pembenahan hal-hal yang bersifatnya teknis, saya kira pada masa itu mungkin masih sangat terbatas. Meski demikian, rekaman proklamasi yang tertunda tak lantas mengurangi makna dari kemerdekaan. Sebuah cerita masa lampau telah menjadi sebuah sejarah perjuangan. Amelinda Widya, Reza Rivalda, melaporkan untuk NEP.